Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Syafira Lyoni Putri Dari kelas 4D Di sini saya akan menjelaskan mengenai hambatan-hambatan dalam manajemen kelas A. Penyebab timbulnya masalah dalam manajemen kelas Ada beberapa faktor penyebab timbulnya masalah dalam manajemen kelas Yaitu, yang pertama, pengelompokan Adanya pengelompokan siswa berdasarkan kriteria tertentu Yang kedua, karakteristik individual siswa Ketiga, kelompok pandai merasa terhalangi terhadap kelambanan teman-temannya yang tidak secerdas mereka Kempat, adanya keharusan bagi siswa untuk tenang dan bekerja selama jam pelajaran Sehingga akan menimbulkan ketegangan dan kecemasan Dan yang terakhir adalah adanya organisasi kurikulum tentang team teaching Timbulnya masalah dalam manajemen kelas dapat disebabkan oleh beberapa faktor Di antaranya Satu, faktor guru Beberapa faktor penyebab timbulnya masalah dalam manajemen kelas yang berasal dari guru Di antaranya A. Tipe kepemimpinan guru yang otoritar Tipe kepemimpinan guru dalam mengelola proses belajar mengajar yang otoritar dan kurang demonstratis Akan menumbuhkan sikap agresif atau pasif dari murid-murid B. Format pembelajaran yang monoton Format belajar mengajar yang monoton akan menimbulkan kebosanan bagi siswa Format belajar yang tidak bervariasi dapat menyebabkan para siswa bosan, kecewa, frustasi Dan hal ini merupakan pelanggaran disiplin C. Kepribadian guru Seorang guru yang berhasil dituntut untuk bersikap adil, hangat, objektif, dan fleksibel Sehingga terbina suasana emosional yang menyenangkan dalam proses belajar mengajar Sikap yang bertentangan dengan kepribadian tersebut akan menimbulkan masalah manajemen bagi siswa D. Terbatasnya kesempatan guru untuk memahami tingkah laku siswa dan latar belakangnya Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya usaha guru dengan sengaja memahami siswa dan latar belakangnya E. Terbatasnya pengetahuan guru tentang masalah manajemen dan pendekatan manajemen Baik yang sifatnya teoritis maupun pengalaman praktis F. Kurangnya kedekatan guru dengan semua siswanya di kelas Untuk memudahkan dalam manajemen kelas, seorang guru harus dekat dengan siswanya Karena dengan dekat kepada siswa, guru tersebut akan mudah memahami setiap karakter siswa di kelasnya Selain itu, jika guru dekat dengan siswa, secara otomatis siswa akan memiliki sense of belonging and sense of responsibility terhadap gurunya Yang kedua, faktor siswa Kekurang sadaran siswa dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai anggota kelas dapat merupakan faktor utama penyebab masalah manajemen kelas Yang ketiga, faktor keluarga Kebiasaan yang kurang baik di lingkungan keluarga, seperti tidak patuh pada disiplin, tidak tertib, kebebasan yang berlebihan, ataupun dikekang berlebihan akan menyebabkan siswa melanggar disiplin di kelas Empat, faktor fasilitas Ruang kelas yang kecil dibanding dengan jumlah siswa dan kebutuhan siswa untuk bergerak dalam kelas merupakan salah satu problema yang terjadi pada manajemen kelas Selanjutnya, B Klasifikasi masalah dalam manajemen kelas Secara umum, masalah-masalah yang berasal dari siswa yang ditemui di dalam kelas dapat dibagi menjadi dua Yaitu, yang pertama, masalah individual Masalah individual adalah masalah yang ditembulkan oleh perorangan siswa Jika diklasifikasikan, masalah individual ini dapat dikelompokkan menjadi tiga Yang pertama, masalah yang dibuat karena ingin menarik perhatian orang lain Yang kedua, masalah yang dibuat karena ingin mencari kekuasaan Dan yang terakhir, masalah yang dibuat karena ingin mengungkapkan ketidakmampuan dirinya Selanjutnya, ada masalah kelompok Masalah kelompok adalah masalah yang ditembulkan oleh kelompok siswa tertentu Jika diklasifikasikan, masalah kelompok terbagi menjadi Yang pertama, yaitu hubungan antara siswa kurang harmonis Sehingga muncul beberapa kelompok yang tidak bersahabat Dan keonaran yang menyebabkan proses belajar-mengajar mengalami hambatan Yang B, ada kelas bereaksi negatif terhadap salah satu anggotanya Misalnya, mengecek Membesarkan hati anggota kelas yang justru melanggar norma kelompok C, kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari tugas yang tengah digarap Dan D, kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru Misalnya, gangguan jadwal atau guru kelas terpaksa diganti sementara oleh guru lain Dan sebagainya Baiklah, sekian penjelasan dari saya Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh